Jadi cerita ini, istri kalau dengar nggak apa-apa nih? Dan istri memang sudah tahu. Oh sudah tahu, jadi nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa, betul. Setelah itu, mulai agak sedikit lebih larut malam. Sedikit saya mungkin antara sadar dan tidak sadar apakah itu saya tidur atau memang itu saya terbawa dalam tenung ketip ke alam lain. Tapi saya merasa di belakang saya suara macan gitu kayak mengeram di belakang saya. Ini yang bikin saya sedikit saat itu agak goyah bahwa jadi saya berpendapat, eh saya berpikir bahwa itu ada suara burung. Tetapi suara burung ini beda dari yang lain. Nyikikik orang sebenarnya bilang kayaknya ya gitu. Tapi bukan nyikikik seperti yang dibayangkan di film kayaknya. Jadi dia terpendek gitu. Jadi kayak suara apa ya? Tapi dia beriramanya ya bikin kita merinding juga kayaknya gitu. Nah, disitu timbul takut saya memang keluar. Oh, ini harus cari lagi nih yang lebih dari ini. Itulah yang saya timbul. Masih kurang puas? Masih kurang puas kayaknya. Karena masih ada yang telepon itu tadi gitu. Yang akhirnya saya ditua juga yang ketiga gitu. Cari lagi tempat? Cari lagi. Baru tadi sore ada yang meninggal. Nah, kamu cari di tengah-tengah kuburan itu atau tempatnya di pusarannya. Ya, kalau pokoknya di tengah-tengah kuburan aja. Kamu gali sedalam sebatas ikut. Ambil tanahnya. Ambil tanahnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malaman Cekam. Terima kasih Anda masih bersama kami dan selalu menyaksikan video-video dari kami. Saya Emang Eyi dan tim malam ini hadir kembali ke hadapan Anda. Dengan membawakan cerita mistis dan kisah nyata dari seseorang. Nah, di depan kita sudah ada namanya Kang Ari. Kang Ari akan bercerita apa? Ini ceritanya pasti seru nih. Beliau pada waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 ya. Betul. Pernah kalau bahasa Sundanya bilang ngelmu. Jadi mencari ilmu kekebalan dan ilmu bisa menghilang. Karena suatu hal katanya pernah ngegodain cewek katanya. Sehingga si cewek-cewek ini ngambek dan mengancam Kang Ari. Betul. Gimana kisahnya? Kita kenalan dulu dengan Kang Ari ya. Assalamualaikum Kang Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih udah mau datang ke studio nih ya. Profesi apa nih Kang Ari? Profesi sebagai pegawai swasta. Pegawai swasta ya. Di Purwakarta jauh kalau kerja. Boleh dirincikan gak usah? Tekedah lah. Tekedah? Oke. Usia berapa Kang Ari? Usia sekarang saya menginjak 45 tahun. 45 tahun. Kalau istri pasti satu kan? Alhamdulillah sampai saat ini. Satu. Satu. Putranya udah banyak? Putra alhamdulillah diberikan kepercayaan dua. Laki-laki dua-duanya. Oke. Luar biasa. Nah Kang Ari ini sobat semua pernah kalau bahasa Sunda bilang bangor. Atau beranda waktu mudanya. Jadi ujungnya mah tokonya jangan ditiru. Betul. Betul sekali. Kita dengarkan kisahnya. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rejeki yang banyak oleh Allah SWT. Amin. Kita dengarkan. Jangan lupa kopi dan rokoknya. Kang Ari silahkan. Yang saya alami pada saat tahun 2007 sampai dengan 2010. Saat bahasanya dalam tanah kutip bahasa bawang saat itu menjalani sebuah apa namanya. Mendapatkan sebuah masalah karena efek atau akibat dari kenakalan saya. Saya kenal dengan seorang perempuan. Di sana saya biasa namanya kenakalan seorang laki-laki. Menggoda dan merayu seperti itu. Namanya perempuan kalau sudah terkena dalam bahasa anak muda sekarang PHP. Kalau bahasa anak muda sekarang PHP itu terbawa perasaan. Dan akhirnya ujungnya bahwa si perempuan itu. Ya dia meminta sebuah tanah kutip pertanyaan jawaban terhadap saya dengan menikah. Tapi permasalahan itulah yang saya timbul. Jadi saya tidak mau sampai hal itu terjadi. Dalam artian bahwa karena saya sudah beristirian sama anak. Tetapi saya melakukan perbuatan. Istilahnya memberikan sebuah harapan terhadap perempuan itu. Yang pada akhirnya ya mungkin timbul emosional dari perempuan itu. Dari wanita itu. Yang merasa mungkin dalam tanah kutip disakiti oleh saya. Saat itu pun saya sampai dua perempuan yang saya dalam tanah kutip berlakukan. Godain. Godain lah sebahasa. Itu sampai dua perempuan. Yang dua-duanya itu secara, bukan secara bersamaan ya. Mungkin dia secara bersamaan menimbulkan sebuah masalah yang sangat ternyata masalah yang timbul. Masalah yang sangat besar sekali buat saya. Sampai melahirkan sebuah ancaman yang sangat berarti menurut saya saat itu. Karena dia ada sebuah ancaman bahwa saya bunuh kamu. Itulah yang melahirkan sebuah ketakutan yang sangat terhadap saya. Dimana saya dengan keluarga saya sendiri pun sudah pecah lah saat itu. Sudah tidak menentu juga. Jadi cerita ini istri kalau dengar enggak apa-apa nih? Dan istri memang sudah tahu. Oh sudah tahu. Jadi enggak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Betul. Tidak apa-apa. Akhirnya saya disana mencari sebuah solusi. Apa sih yang cepat nih untuk menyelamatkan diri saya aja dulu dari ancaman-ancaman itu. Akhirnya saya mendapat sebuah informasi dari teman. Mendapat informasi dari rekan-rekan bahwa. Sudah deh kalau gitu mah ini bahaya untuk keselamatan nyawa kamu. Berarti kamu harus dalam tanda kutip dijaga. Dijaga dalam ini bukan dijaga oleh seorang bodyguard atau seorang tukang pukul atau seorang apa. Tetapi dijaga oleh sifatnya hal-hal yang berbau supranatural gitu. Dari seorang teman, ayo Kang Ari kita coba ada satu tempat nih gitu. Dimana? Saya bilang, ini apa? Duh pokoknya kita mendatangi tempat ini. Calolah katanya. Kita tidak akan terlihat dalam artian bahwa. Si orang yang akan berbuat jahat terhadap kita itu tidak akan lihat terhadap kita. Singkat cerita saya pergi dengan teman. Ke sebuah daerah, lupa-lupa ingat namanya. Di sekitaran Kabupaten Majalangka tapi dekat dengan kaki Gunung Ciremei daerah Majalangkanya. Sampai di sana kurang lebih menjelang isa lah saat itu. Menjelang isa. Hujan juga. Dan sudah tidak saya rasakan. Turun di satu tempat. Saya menghampiri sebuah rumah. Mungkin di sana yang disebut, ini kuncen mungkin ya kayaknya disebut kuncen. Akhirnya saya menghampiri rumah itu. Berbicara, ngobrol. Seperti biasa bahwa diterangkan bahwa. Ya diterangkan bahwa di sini adalah untuk kegiatan spiritual seperti itu. Ya saya pun dengan keinginan. Ya mau enggak. Kata kuncen itu silahkan. Kalau memang enggak. Tapi ya apa namanya segala sesuatu ya resikonya ya ditanggung sendiri. Saya sebagai kuncen ini hanya mengarahkan saja. Nunggu hujan reda sekitar jam antara jam 10-11 malam saat itu. Barulah hujan itu agak reda sedikit. Barulah saya keluar dari rumah itu bersama dengan Bapak Kuncen tersebut. Mengarah ke suatu arah karena gelap. Tidak Pak Kuncen hanya membawa sebuah senter. Buat dia hanya sendiri senter itu. Karena waktu itu tidak seperti sekarang hape. Kayaknya iya bisa jadi tidak. Berarti hanya sebuah hape zaman jadul lah istilahnya. Sampai di suatu tempat hanya berbekal. Pak Kuncen itu menyalakan sebuah lilin di pojok gitu. Itu pun ditutupi pakai gelap biar tidak tertebak angin. Senter membersihkan sebuah ya kayak teras gitu. Karena saya sudah tidak bisa. Karena gelapnya. Ya mungkin karena hujan juga. Gelap juga. Dan saya disana sudah tidak membayangkan apa-apa. Yang penting saya lepas atau saya selamat dari ancaman itu. Dimulailah disitu kegiatan sebuah ritual. Dalam ritual ya kita berdoa. Tapi saya pun saat itu tidak bisa menjelaskan di hadapan saya itu apa. Tidak tahu Kak Eri. Karena gelapnya itu tadi ya. Bayangan saya hanya sebuah ada saung. Saung lah. Akhirnya saya rasa takut saya terhadap yang itu sudah hilang. Duduklah saya dengan teman saya. Si Kuncen memberi apa. Mengarahkan saya untuk berdoa. Atau seperti apalah kayak gitu. Anjir Tua seperti itu. Yang pada akhirnya si Kuncen itu. Yaudah pokoknya niatkan dalam hati seperti ini. Gunakan wirid. Zikir maaf ya. Waktu itu dia bilangnya wirid. Nah gunakanlah wirid ini. Sampai kamu benar-benar ngantuk dan benar-benar tertidur katanya. Itu perkiraan saya antara sekitar jam 12-an lah. Sekitar jam 12 malam jam segitu. Akhirnya ya sudah saat itu pada saat sudah ritual pembukaan kuncen selesai. Kuncen itu ya meninggalkan saya. Dia kembali ke tempat, ke rumahnya mungkin. Saat itu ya sudah saya melakukan ritual itu. Saya duduk bersila seperti ini silat. Entah saya menghadap kemana saya juga kena gelap saat itu. Karena sumur cahaya lilin itu ada agak jauh sedikit. Tidak dekat ada pohon dan ada sawung lagi yang lain. Itu seolah-olah ada apa namanya? Ular yang bukan melilit. Yang melintas mungkin tepatnya. Melintas tuh kayaknya jadi ya itu kayak ulur yang mungkin besar itu ya. Menurut sugesti saya atau menurut penantangan saya. Melintas di badan saya itu. Melintas di badan saya. Oh ini berdua ya? Berdua dengan teman kayaknya. Berdua dengan teman. Sama ingin ilmu juga? Sama dengan ilmu juga. Karena kalau teman ini dia mempunyai sebuah permasalahan di utang piutang kalau teman gitu. Setelah ular lama lagi terus saya berdoa sesuai dengan arahannya dari Pak Kunjain tersebut. Setelah itu mulai agak sedikit lebih larut malam. Sedikit saya mungkin antara sadar dan tidak sadar apakah itu saya tidur atau memang itu saya terbawa. Dalam tenung ketip ke alam lain tapi itu di saya merasa di belakang saya jadi kayak maaf kayak suara macan gitu kayak menggeram di belakang saya. Saat itu berpikir hilang takut saya. Wah gak mungkin saya diterkam gitu. Dari situ ya sekitar beberapa menit suara itu suara geraman itu sesudah itu terus saya semakin dalam semakin fokus terhadap doa yang diarahkan oleh Pak Kunjain tersebut. Dari situ hilang suara geraman itu ini yang bikin saya sedikit saat itu agak goyah bahwa jadi saya berpendapat, saya berpikir bahwa itu ada suara burung tetapi suara burung ini beda dari yang lain. Nyi kikik orang sedang bilang kayak gitu tapi bukan nyi kikik seperti yang dibayangkan di film kayak gitu jadi dia terpendek gitu. Jadi kayak suara apa ya jadi tapi dia beriramanya ya bikin kita merinding juga kayak gitu. Nah saat itu karena disitu timbul takut saya memang keluar. Uh apa ini dalam hati gitu kan. Nah itulah saya bisa melihat sebuah bayangan ya. Karena kan meskipun dalam keadaan kondisi gelap gulita kayaknya ya. Kalau ya kita ada kain putih atau kainnya mungkin kita masih bisa melihat lah gitu kayaknya ya gitu. Nah setelah ada keluar suara-suara tawa itu pun ada bau yang gak enak juga menyengat. Nah itu saya dengan sudut mata saya melihat bahwa di pojokan adalah lilin itu ada yang seperti melintas gitu kayaknya melintas. Tapi saya tidak bisa berkesimpulan itu apa gitu. Ya mungkin ya bisa disimpulkan sendiri lah orang kain seperti apa tapi ya tidak bisa menyimpulkan bahwa ada yang sebuah benda yang terbang di melayang bukan terbang melayang di atas saya melintas di hadapan saya dan melintas cahaya. Nah itu terakhir dari sisi yang saya alami. Dari situ mungkin saya sudah tingkat lelah kain tingkat lelah dan sudah mungkin ada capeknya juga. Nah mungkin saya tertidur di sana atau ya menjelang subuh lah mungkin saya agak sedikit sudah lelah dan capek. Kayaknya saya tertidur bangun matahari sudah kelihatan kita sudah nampak gitu. Jadi pada saat kita bangun saya tertidur apa ngeringkuk gitu kayaknya begitu kita sadar ternyata saya berada di sebuah apa namanya saung. Saung tapi di sana ada sebuah makam tua kayaknya gitu yang kalau makam tua yang normal ini agak sedikit panjang gitu kayaknya agak sedikit panjang. Dan saya tuh ternyata duduk di atas ubin gitu kayaknya di atas ubin akhirnya saya terbangun dengan teman saya. Ternyata tempat yang menyimpan itu ada kamar kecil kamar mandi. Di sana ada air yang sangat jernih sekali kayaknya ya. Nah itu di sana saya cuci muka sambil menunggu Bapak Kuncen itu kembali. Ternyata hampir jam sekitar jam 7 saat itu jam 7 pagi karena kondisi malamnya hujan masih datang Bapak Kuncen itu. Ngobrol-ngobrol-ngobrol kita seperti menceritakan ada apa aja tadi malam kata Bapak Kuncen itu yaudah katanya. Jadi pada saat itu jalan ke arah sana ada sebuah pohon beringin yang sangat besar sekali kayaknya ya mungkin pohon beringin yang sudah ratusan tahun gitu. Saat itu saya langsung tuh ada ini tungkup cenata tanah cenak basa sunanya seperti itulah kayaknya. Akhirnya saya nungkup gitu menutup tanah itu sok rawu gitu. Jadi akhirnya saya ambil gitu buka bersihin sama air gitu. Di sana saya mendapat sebuah sejenis batu lah kayaknya sejenis batu yang. Akhirnya saya bertanya ini untuk apa? Sudah bakal aja bawa aja katanya Ji. Tapi saya penasaran untuk apa batu ini? Akhirnya beres ritual penutupan saya pulang gitu. Pulang mampir ke rumah kuncennya ini batu itu apa? Itu kan apa yang diinginkan kamu katanya. Kamu pengen apa? Ya itu coba udah bawa batu itu. Jadi seperti itulah kuncen menjelang. Akhirnya saya tidak banyak bertanya karena saya beriakinan bahwa ya ini yang saya inginkan gitu. Berjalan waktu karena berbenturan dengan jam kerja saya kayaknya. Jadi saya ada jarak dua minggu, ada jarak sebulan saya baru ke tempat gitu. Pas itu batu itu, dicoba nggak? Kalau dicoba tidak ada cara untuk mencobanya. Tetapi saat itu saya merasa dengan saya memegang batu itu. Seolah-olah si orang yang melihat saya itu kayak apa namanya? Males gitu ngeliat saya itu. Jadi sugeti saya bahwa, wah ternyata benar nih. Saya tidak bisa dalam ternyata itu terlihat oleh orang mungkin seperti itu. Ini masih berlanjut dengan ritual berikutnya? Masih berlanjut dengan seiringnya semakin intent ancaman-ancaman itu. Jadi saat saya ada telepon masuk, dulu kan masih hape jadul tidak seperti sekarang ya. Kita tidak bisa melihat profil siapa yang telepon itu tidak bisa. Ada setiap ada telepon masuk, saya angkat, ancaman. Ada telepon masuk, saya angkat, ancaman. Itulah yang akhirnya, waduh kok masih ada ya gitu dengan ritual seperti ini. Tadinya yang saya percaya apa, saya merasa yakin ternyata, oh masih ada. Sampai ada, dimanapun kamu berada, kamu bisa terlihat katanya. Gampang kok bagi saya untuk bisa habisin nyawa kamu hari ini. Itulah yang semakin saya bertambah. Waduh kok tidak ada ngaruh. Nah sedikit gitu. Akhirnya saya berpikir lagi, kemana lagi nih saya harus cari. Cari tempat lagi. Tempat untuk biar saya lebih yakin dengan ancaman tidak terjadi sama saya. Kayak gitu. Waktu itu saya menjalani perjalanan ke arah Cianjur. Cianjur. Semua kegiatan ini tidak ada yang kegiatan siang. Tidak ada siang karena memang saya juga jam kerja, pulangnya sore. Mau tidak mau, setiap kegiatan dua saya itu malam. Pergilah kita ke arah Cianjur dengan teman yang lain. Ini bukan yang tadi ya, ini sudah ganti lagi dengan teman yang lain. Ini kondisi istri sudah marah-marah atau sudah bagaimana? Istri boleh dikatakan sudah pasrah. Sudah pasrah alhamdulillah istri sudah sakit hatinya. Tapi ada kasihan juga terhadap saya nyawa terancam. Jadi mental istri pun sudah kena gitu. Kayaknya saat itu juga. Akhirnya setiap apa yang saya lakukan, istri tidak bisa melarang, tidak bisa mengiyakan. Ketemu dengan Cianjur itu, dengan seorang ahli supernatural, paranormal di sana. Ketemu, ngobrol panjang lebar, menanyakan apa, ada apa. Saya ceritakan, kisah saya. Akhirnya saat itu ngobrol-ngobrol panjang lebar, kegiatan spiritual dimulai. Saya dimandikan dulu ngai, dimandikan oleh mandi kembang, mandi kembang. Terus saya ingat saat itu si ahli paranormal ini, dia mencabut sebuah pusaka, dimasukkan ke dalam air itu, dia memberikan sebuah mantra mungkin tepatnya atau jampe. Sudah itu saya mandi, saya mandi ngai. Saya mandi, saya sudah mandi, si bapak ini saya bilang, sudah mandi, sudah beres. Tuh, baru tadi sore ada yang meninggal. Nah, kamu ambil apa linggis, apa sekup terserah katanya. Cari di tengah-tengah kuburan itu atau tepatnya di pusarannya. Ya, kalau pokoknya di tengah-tengah kuburan saja. Kamu gali, sedalam sebatas ikut, ambil tanahnya. Tepat jam, ya 12 lebih tuh malam itu, saya berbekal sebuah linggis. Dengan teman, tapi teman saya tidak ikut waktu itu dengan anaknya dari paranormal tersebut. Temenin katanya, kebetulan cina sih, hari cina gitu. Akhirnya saya, jalan lah. Seriusan ini jalan kayak gini, udah jalan setapak, sawah, semua lagi. Ah, sudah lah. Paham, sudah lah, rasa takut itu saya hilang. Mana sih makam? Nah, itu A katanya makam yang baru tadi. Memang betul begitu saya. Itu tanpa cahaya sama sekali kayaknya ya. Karena kalau saya berbekal cahaya, mungkin orang curiga gitu. Akhirnya saya tanpa cahaya, berdasarkan pengetahuan apa anaknya itu. Saya mau tidak mau gitu, sambil maaf, celingak-celinguk, takut ada orang yang melihat. Duh, pelat juga ya kuburannya. Kuburannya yang mana ini? Itu sebelah sana. Oh, ini? Iya, iya, iya. Setengah tangannya? Iya, iya, iya. Saya gali itu sampai sebatas ikut lah gitu. Perasaan kayak tersedot tangan itu gitu ya, kaya iya. Pada saat saya mau gak tuh, padahal saya gagal itu agak sedikit space gitu ada long. Ngambil tanah gitu tuh, ngangka tuh ya. Kayak batu, kita ambil di dalam tapi terganjal gitu. Padahal itu sebetulnya tanah gitu ya. Batu, saya ambil. Paksa ambil, begitu ketiga kalinya saya ambil, baru dapet. Katanya yaudah saya kepal gini, akhirnya saya masukkan plastik. Masukkan plastik, saya bungkus, saya kantongin. Udah, saya beresin lagi makamnya supaya tidak ada curiga. Saya beresin makamnya, tutup lagi. Perjalanan pulang kan ngelewat kebon awi ya, kaya iya. Nah itulah apa namanya, ada sebuah sosok yang saya tidak berani melihat. Kayak ngintip gitu kaya iya, jadi dia agak meridik. Jadi dia agak, dia bersemunyi di, orang Sunda bilang dapuran awi ya. Dia kaya ngintip gitu, seperti itu miring. Tetapi, wujud apa namanya, wujud tidak bisa saya lukiskan. Nah karena saya tidak berani, hanya saya jalan nunuk saking cepatnya. Cuma, ya itu, kaya kain ketebak, kaya angin gitu. Ah, udahlah saya tidak melihat itu, saya jalan. Nah sesudah sampai balik lagi ke rumahnya, orang rumah tersebut. Si Tanah itu dikasihkan ke bapak itu yang bahwa dia memujakan sebuah mantra juga. Jadi, setelah beres ritual itu, itu masih tidak sampai pagi sih. Sekitar jam 2, jam 3 saya sudah mengarah balik lagi ke Bandung. Karena pagi-pagi itu saya harus kerja gitu. Saya harus kerja, akhirnya sampai istirahat sebentar. Besok paginya saya rutinitas kegiatan, bekerja seperti biasa. Tapi saya itu di kantong yang saya bawa itu, bukan baju, ya ada baju kayak gitu. Tapi di sana sudah, saya sudah mempunyai sebuah batu dan berbekal tangan kuburan itu. Kayak itu, dua yang sudah saya pegang. Sudah berjalan sekian, kita beberapa bulan lah kayak gitu. Tiba-tiba telepon lagi. Muncul kembali. Muncul kembali. Tapi dengan nomor-nomor yang berbeda, siap telepon saya itu tidak dengan nomor yang sama kayak gitu. Nomor-nomornya berbeda. Kalau saya, kalau mungkin saya bukukan itu, ada kali itu 20 sampai 50 nomor itu kayak gitu. Karena mungkin dulu itu gampang kan kayak ya beli nomor HP, nomor itu kan. Wah ini harus cari lagi nih yang lebih dari ini. Itulah yang saya tim. Masih kurang puas? Masih kurang puas kayak, karena masih ada yang telepon itu tadi gitu. Yang akhirnya saya ditua juga yang ketiga gitu. Cari lagi tempat. Cari lagi. Ngobrol-ngobrol-ngobrol dengan teman yang mempunyai permasalahan sama, eh mempunyai maksud sama tapi dengan permasalahan yang berbeda kayak gitu. Wah kita ke arah Garus Selatan deh. Wah apa nih? Ayolah kita ke sana. Tapi harus libur ini gak bisa ini harus kita di, harus di sana kita harus minimal nginep lah katanya. Kalau ini kan capek. Ya kalau ini kan Bandung dengan ini jauh sekali ya kayaknya ya. Kayaknya yaudah hari ini kita ini. Itu saya sudah berjalan hampir setahun kayaknya ya. Dengan kegiatan-kegiatan itu saya hampir setahun gitu. Menginjak setahun setengah itu timbul lagi teror-teror itu yang akhirnya saya juga merasa kurang puas gitu. Padahal disamping itu pun disamping dengan masalah saya tentang teror ancaman terhadap saya ini, saya juga ada masalah lain tentang disana waris, disana juga kayaknya. Jadi saat itu saya berkecamuk sekali masalah pribadi saya dengan masalah keluarga besar saya tentang waris saat itu. Ternyata ada yang hal mistis juga gitu kayak gitu. Jadi dua masalah ya? Dua masalah sebetulnya kayaknya. Cuman saya fokus saya saat itu adalah masalah saya sendiri. Karena kebetulan masalah waris ini masih adalah marhum bapak waktu itu. Jadi yang bergerak mengatasi masalah itu saat itu bapak gitu kayaknya. Saat itu ya karena saya pengen menuntaskan masalah itu dengan cepat itu tadi. Oh iyalah kita lah akhirnya jalanlah kita ke arah Garut kan, Garut Selatan kan. Tempatnya di sekitaran Lubung Sancang Pak Mumpuk lah mungkin gak ada sana ya. Lubung Sancang Pak Mumpuk lah mungkin gak ada sana ya. Apa namanya? Menemui sebuah padepokan lah mungkin ya. Kalau sekarang disebutnya bahasa ininya padepokan lah gitu. Akhirnya saya datang ke sana. Datang juga saya tidak disambut langsung tidak seperti tamu. Bukan. Ya saya kayaknya. Karena saya tidak tahu mana yang gurunya tanah kutip atau sepertinya kita tidak tahu. Akhirnya ada yang datang, saya ngobrol panjang lebar, menceritakan kisah saya, permasalahan saya gini. Oh yaudah nanti deh abah yang nemuin katanya. Saya tidak, malam itu tidak, belum paham. Malam habis kita habis makan, habis makan inomi rebus malam-malam itu sekitar jam 10-an itu baru lah. Kang, biar harian kok apa? Nah gitu lah. Akhirnya saya bertemu. Biasa kita, ada apa nih? Biasa ceritakan ya seperti dengan hal yang sama. Oh, ada yang naon mana T.A tuh? Cina gitu. Ya intinya saya bawa, saya rusak. Wah, gampang gitu mah. Cina gitu. Apa? Dimulailah kegiatan spiritual seperti itu. Spiritual yang gitu biasa. Ya, disana juga ada mandi lagi. Jadi, ya di Patepokan suka ada pancuran gitu. Kayaknya ya, pancuran. Udah beres mandi, udah beres apa? Udah katanya. Saya ditanya, yakin nih? Mana hayang ilmu kita? Ya karena itu saya udah tidak berpikir lagi. Yakin lah saya bilang gitu kan. Udah beres mandi, udah beres apa? Sudah katanya. Tidak begitu lama saat itu tuh. Ya, Abah masuk lagi ke kamarnya mungkin saat itu. Dia membawa sebuah kotak. Dibukalah kotak itu. Diberikanlah saya sebuah ini. Diberikan sebuah benda gitu. Kayak ujung tombak gitu kayaknya. Tapi kecil kayaknya. Kecil sebesar gini. Ya sebesar gini lah. Kalau ujung tombak kan besar kayaknya. Kalau ini gak sebesar gini. Mau yang mana katanya. Ah. Ya saya sudah tidak berpikir lagi mau yang mana. Ah ya ini Bah. Yaudah pegang katanya. Tapi mana aku udah yakin. Aku udah siap segel rupana. Ah saya sudah tidak berpikir lagi kayaknya. Yaudah lah. Apa nih? Yaudah katanya. Kamu pegang, kamu baca, kamu. Apa namanya? Kamu baca ini. Kamu simpan. Katanya kamu pegang ini. Tapi kamu harus kuat katanya. Nanti akan ada sedikit. Nanti kalau basah dia itu. Lupa lagi saya pokoknya akan ada sedikit rasa panas katanya di tangan. Oh yaudah. Ya sudah saya tidak berpikirnya. Saya pegang. Sobat MM. Saat ini tim malah mencekam. Telah meluncurkan produk merchandise. Berupa t-shirt eksklusif. Banyak ragam yang bisa sobat miliki. Semua bertema horor tentunya. Dengan bahan berkualitas yang nyaman untuk dipakai. Jika berminat, dapat diperoleh via WhatsApp atau Tokopedia. Segera miliki dan jangan sampai kehabisan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sudah, yakin. Yakin mana ya? Sudah saya tidak berpikirnya. Siap, yakin. Saya dites saat itu. Dites. Dia nyambut sebuah galok kecil yang ada. Di sebuah pojokan itu ada semacam senjata tajam gitu. Duh, saya akan kaget. Tapi saya masih memegang pada itu. Ceklan. Hanya saya, tangan saya sebagainya itu dibuka galoknya. Untungnya tidak dikadek ya gak ada ya? Hanya ditempel, diset gitu. Saya kaget kan secara naluri manusia normal. Saya kaget. Eh, kok tidak keluar darah? Itu memang tajam ya? Saya lihat galok itu memang tajam. Sebegitu mengkilatnya ya galok itu. Oh, gue senarik itu. Tapi omat cina-mane ya. Kudu ngerti kan. Oh, ngerti kan. Saya gak paham apa maksudnya. Akhirnya saya, sudah saya malam itu bermalam di sana. Tidur di sana. Karena menjelang, karena udah tengah malam gak mungkin saya pulang juga. Akhirnya saya tidur dulu di wadabuan itu. Pagi-pagi bangun. Lalu kita melakukan perjalanan pulang. Nah, semenjak saya mendapat benda itu pun perasaan saya itu semakin apa ya? Gagah ya? Gagah dan uh, percaya diri kayaknya. Wah, ini yang saya mau gitu kan. Udah, kerja seperti biasa. Seperti biasa ini-ini. Dan di lalanya, sugesti mungkin. Itu tadi kayak, setiap telepon. Itu pun sudah tidak ada telepon lagi. Sudah tidak ada komunikasi. Eh, tidak ada yang meneror saya lagi. Ketemu orang pun saya tidak takut gitu. Dan maksudnya dulu saat ini tuh, aduh ini jangan-jangan orang ini nih. Nah, cuman ya hal yang aneh saat itu di diri saya timbul. Saya tiba-tiba menyukai minuman apa? Asem dengan gula merah kayaknya. Sebelumnya enggak? Sudah suka saya minuman gula asem ya. Gula asem mungkin itu tiba-tiba paling enak nyampe rumah. Ya, nyampe yang gula asem lah. Makanya istri pot ya sih saya pun. Nah, bukan kopi. Bukan teh manis. Gula asem minum. Dan memang enak gitu. Saya terlalu gula asem. Sudah. Sebenarnya waktu intensitas semua berkurang. Dengan persimpulan, wah, ternyata sudah berkurang nih. Masalah selesai. Nah, itu akhirnya ya. Saya punya teman. Dan teman, ya saya punya teman. Ada teman lagi. Dia seorang indigo. Seorang indigo ya. Dia bisa-bisa dengan indra ke-6-nya gitu. Saat saya lagi ngobrol biasa dengan ini saya, tiba-tiba teman itu bilang, Wah, Kang. Eta, mau ngawal, mau dicuangkung gedenya gondrong. Saya kan kaget, Kang. Dangkung gede gondrong siapa? Saya bilang, Ini tukang, Tukangun. Waduh, saya bilang. Selama ini saya tidak menyadari itu. Nah, sudah, biarin lah. Sering banyaknya waktu. Sering melemahnya intensitas permasalahan saya. Saya dengan niatan waktu itu membangun kembali rumah tangga. Apa, memperbaiki. Bukan memperbaiki rumah tangga. Tetapi, batin saya masih tetap berperang gitu. Bahwa sebetulnya ini bukan 100% murni. Karena disebut selesai itu saya beranggapan teror itulah yang hilang. Otomatis selesai. Tapi ternyata bukan. Ternyata masih ada. Dalam batin saya akhirnya, kok saya jadi begini ya? Jadi, kecenderungan emosional. Dengan banyaknya, tanah kutip, benda pusat yang saya pegang. merasa ada tidak nyaman dalam diri saya. Itu ternyata tidak merasa saya berjalan hampir dua tahun saya malamnya itu. Tahun-tahun terakhir menjelang selesai masalah ini semua itu, saya merasa terus dibikin tidak nyaman. Mimpi-mimpi buruk, suara-suara apa namanya, suara-suara yang tidak lazim lah saya dengar. saat saya ngelamun kayak ngelamun duduk sendiri ngelamun ada yang seolah-olah berbisik ngelamun duduk di tempat sendiri hidup sendiri kayak ada yang agrem penglihatan seolah-olah kayak bisa melihat tapi ya mungkin nggak tahu ya saya tidak bisa menjelaskan saat itu ya saya jauh dari agama terutama kewajiban sholat lima waktu itu sangat-sangat jauh sekali akhirnya saya beriring jalannya waktu saya pergi bekerja normal seperti biasa saya bertemu dengan teman satu kantor teman satu kantor senior teman satu kantor senior dia merasa kenapa sih pandanganmu kosong gitu biasa saya bilang gitu ada apa sih ah nggak pak saya bilang seperti ada masalah ini ada sih saya bilang apa kebetulan saya itu ajan juhur kayak sholat dulu itulah pertama kali saya diajak sholat jadi selama dua tahun itu nggak ibadah ya sama sekali jauh ibadah hanya identitas tidak beribadah secara kita bener-bener memeluk agama Islam kalau dengan atasan eh sholat sholat ada teman eh sholat sholat tapi tidak dengan hati hanya sebatas status saya lah identitas bukan status saat itu bagian orang ayo kita sholat dulu deh kebetulan teman ini ya ustad juga orang bukan ya ustad lah karena di kantor juga dipanggilnya pak ustad beres sholat mungkin disitulah Allah memberikan sebuah hidayah terhadap diri saya dengan sepotanitas dan dengan kendak Allah juga saya menceritakan ke kisah saya dari A sampai Z seperti kekangi ini gitu dan disana juga ustad ya teman saya itu mendengar dengan setianya dengan sabarnya kisah saya eh bisa ngaji tuh jenangnya ah alipingkeng alipingkeng gak artilah pak haji eh buka kurang terjemahan mana ada kurang terjemahan gak ada di hp wajib saat itu teman saya itu pak ustad itu membuka di hp nya ya dia gak tapsir di masjid itu ada tapsir penerjemahan itu dia buka sebuah surat di Al-Quran dan sebuah ayat, baca aku baca aja terjemahan saya baca terjemahan panjang lebar bahwa disana yang sangat merubah atau menyentuh dalam arti saya adalah tidak akan Allah tidak akan memberikan sebuah cobaan terhadap umatnya melebihi kemampuannya, nah itulah katanya, itulah yang membuat apa, dipanjang apa, ceritalah menurut agama panjang lebar dan itu membuat saya menangis gitu, bahwa ya sebetulnya saya sudah cenderung tanah kutip melakukan perbuatan salah ya kayak sirik, selain salah, awalnya pun saya berbuat salah seperti itu jadi saya harus gimana nih pak dengan benda-benda pusaka yang saya dapatkan dari hasil selama ritual ini saya bilang tidak ada kata lain kalau kamu pengen buang itu pun proses pak, saya membuang semua benda-benda itu proses saya bertekad yaudahlah ini sudah saya tidak butuhkan lagi akhirnya saya membangun kembali rumah tangga dengan istri kebetulan anak-anak saat itu masih kecil jadi belum paham kalau mungkin sekarang saya bisa adik ini anak saya saat itu saya mengajak jalan-jalan keluarga saya istri dan anak saya ke laut, karena saat itu ke pantai maksudnya ke pangandaran waktu itu saya sambil membawa barang-barang itu saya buang di laut dengan niatan bahwa ya sudah cukup saya disini saya buang gitu tetapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan ada satu benda pusaka itu yang harus saya kembalikan ke yang punya itu yang kesempat saya akhirnya tapi sepuluh saya harus menuntaskan itu semua jadi benda yang membuat saya kebal itu itu harus dikembalikan saya pergi lagi sendiri waktu itu karena pemasaran saya sendiri menghampiri itu dengan izinan dengan apa bahasa yang lalu saya ingin mengembalikan ini saya dapat ya dimarahin lah seolah-olah saya ada guru baru seolah-olah saya mempunyai ilmu yang lebih tinggi dari dia seolah-olah saya sudah apa ya apa kebaikan-kebaikan yang dia beri ini seolah-olah saya tidak menghargai lah karena akhirnya saya bersikuku bahwa bagaimana saya harus mengembalikan barang ini saya bilang dengan persyaratan saat itu udah katanya kalau memang kamu sudah tidak mau lagi kamu cari bingung saya saat itu di Padevokan itu cari ayam kemana ayam camani ayam camani ya betul ditemani orang Padevokan ayah ayo orang pirarian cina dasok seur ah udahlah kalau banyak seur berarti kan orang di desa itu menyebut seur itu berarti ada banyak gitu dilalah dengan jalan ini dapatlah saya mahal itu harganya saat itu 150 ribu di desa untung saya bawa uang itu ya penting untuk bisa bawa kos balik lagi lah saat itu ritual saya laksanakan lagi barang itu saya kembalikan lagi ke yang punya apa itu setelah disembeli diambil darahnya diambil darahnya dengan ritualnya dari abad tersebut bahwa secara resmi saya mengembalikan barang itu dan tidak ada efek apa-apa di saya saat itu sudah beres ritual saya abad gini sopih dengan adam marah malah itu merah-merah kaduhung saya lobah enggak saya bilang maksud itulah baru setelah ritual sekitar satu jam itu sempat saya mandi mandi lagi kemana-mana beres mandi beres apa itu-tutu saya panitik saya ambil panitik coklat saya mencoba lagi dalam tubuh saya apakah masih ada tidak ilmu itu melekat saya membuka panitik saya tusuk dengan sendirinya terus keluar darah itulah ritual terakhir saya dengan perjalanan itu yang terakhir dan alhamdulillah ternyata saya mendapat sebuah berita oh iya sih itu apa sudah nikah lagi oh sudah ada yang menjawab dapat berita apa itu dia sudah oh ternyata ya mungkin hanya ketakutan yang berlebihan saat itu tapi memang teror itu ada gitu jadi fungsi-fungsi dari benda ini hanya sugesti aja ya saya pribadi berkesimpulan bahwa lahir dari sugesti saya sendiri saya bisa ternakutip menghilang saya ternakutip menjadi seorang yang ditakuti atau disegani ya mungkin lahir dari sugesti yang dilahirkan berkolaborasi dengan benda-benda pusaka itu mungkin jadi hasil menghasilkan dan hasilkan apalagi dengan maaf yang tadi saya terakhir saya kebal itu semakin membuat saya percaya diri yang berlebihan yang akhirnya ya itu tadi saya cerita bahwa arugansi dan emosional saya akan jadi seperti itu jadi kesimpulannya dari yang dialami oleh Kang Ari ini bahwa apa nih ke subscriber ilmu-ilmu itu seperti apa betul berbagi pengalaman dengan kisah cerita saya dan perjalanan saya bahwa setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya cuman terkadang jalan keluar itulah yang pernah kita yang selalu ingin instan kita yang selalu ingin cepat yang akhirnya pada saat kita salah melangkah itulah yang menjadi salah itu lahir semua dari apa bukan lahir itu semua berakibat dari sugesti kita jadi menurut saya ya kalau memang kita masih bisa mencari sebuah solusi dengan akal sehat kita dengan pemikiran akal sehat kita yang bisa diterima dengan logika apa salahnya jadi apabila kita mendapatkan sebuah masalah apa nih solusinya jangan pengen cepat tetapi salah jalan hadapilah masalah itu dengan logika akal sehat kita artinya lebih nyaman tanpa itu ya lebih nyaman tanpa itu dan tentunya di jalan Allah yang sekarang ini sangat sangat betul saya di jalan Allah cuman prosesnya itulah yang harus bagi manusia kita bersabar itu saja jadi masalah terselesaikan bukan karena ngelmu ya cewek-cewek ini pergi karena memang mereka sudah menikah ternyata betul seperti itu bukan karena hal ini ya bukan hasil dari saya ritual bukan hasil saya dapat benar-benar bukan guys ternyata sering perjalannya waktu hanya butuh kesabaran mereka dengan seringnya juga ada solusi masing-masing yang akhirnya berujung ke solusi saya salah say dan sekarang istilahnya sudah kembali ke jalan Allah Alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah nyaman selama kita masih bisa mensyukuri dan kita masih bisa menikmati jalani jangan pernah kembali lagi ingin instan dan cepat tetapi salah melangkah itulah yang sangat merugikan bagi kita dan yang terpenting teror sudah hilang teror sudah hilang oke itulah kisah dari Kang Ari yang sangat menginspirasi buat kita semua menambah apa namanya menambah pembelajaran untuk kita jangan mengambil jalan pintas masih ada jalan yang lebih benar yang harus kita tempuh betul sekali Kang Ari oke Kang Ari ini terima kasih ceritanya sama-sama mudah-mudahan kisah saya ini bagi yang belum jangan sampai mengikuti bagi yang sedang ya cobalah segera segera dengan trick dengan cara saya bagi yang sudah mungkin kita oh iya ternyata nah mudah-mudahan itulah menjadi sebuah inspirasi buat yang sedang menjadi pengalaman yang sudah dan yang menjadi pelan belajaran bagi yang belum gitu ini luar biasa cerita yang jadi jangan saya kesimpulkan aja betul jangan buru-buru kedukun lah itu bahasanya ini agak-agak ekstrim agak ekstrim betul sekali tapi ya ini kesimpulannya betul sekali cari dulu jalan yang benar betul mungkin ada di sebelah kita lebih dekat ya untuk konsultasi betul sekali baiklah itulah perjalanan Kang Ari makasih nih udah ceritanya sama-sama kita hires aja siap terima kasih Sobat MM sampai disini kita jumpa lagi di video selanjutnya semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin wabilahi topik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam subhanahu wa ta'alaikumsalam subhanahu wa ta'alaikumsalam